Assalamualaikum kak Isya Assalamualaikum salam kak Tia Apa kabar kak Isya Alhamdulillah sehat Kamu gimana Alhamdulillah sehat juga Alhamdulillah kesibukannya apa aja nih sekarang kak Sibukannya apa ya Ngerjain skripsi Sama masih jadi tutor sih Dikit-dikit Tutor Keren-keren Ih kakak meskipun ngerjain skripsi Masih update berita E-news gak nih kak Aku masih main IG Jadi aku masih suka liat Keren gak kak keren gak Iya keren sekarang desainnya makin bagus Beritanya juga makin ini Makin spesifik gitu Wih mantep Coba Kalau kakak suka mantengin Yang berita Kalau menurut kakak berita yang terakhir kemarin tuh Kan Ada Empat ini kan ya Ada empat Sub Beritanya tuh kan Ada berita moneter Ada berita perdagangan juga Regional juga Terus ada juga Tentang Apa namanya Informasi kursus Kalau menurut kakak tuh Yang paling menarik dari empat itu tuh Yang mana kak Kalau aku sih ini Karena aku suka uang Jadi aku Sangat tertarik nih sama Berita soal bank mandiri Bagi dividen Wih Yang kemarin Oh iya yang kemarin tuh Moneternya Tentang ini ya Mandiri Sebar dividen Katanya Iya mantep banget Keren banget Keren-keren Itu duit Dividennya kalau dibagi Nolnya banyak tau kakak Udah Aku sih gak ini Kayak gak kebayang gitu Itu Nolnya Itu uangnya sebanyak apa Nolnya Uangnya Setumpuknya Segimana Gak kebayang Kalau dibeli Cilok banyak tuh Enggak sih Bukan cilok lagi Dibeliin mobil Juga dapet dua Dapet tiga Udah mobil mewah ya Mobil balap ya Iya maksudnya Aduh Tapi Keren sih Maksudnya Bank mandiri itu kan Kayak yang kita tau Dia BUMN kan Nah Dia meskipun BUMN tuh Apa ya Kayak Paling unggul gak sih Di Di antara bank-bank yang lain Kalau aku liat juga Kayak Kalau misalkan di saham-saham tuh Mandiri Selalu di Urutan atas Gitu kan Buat masalah LQ45 ya Yang saham-saham bagus Gitu Kalau mau beli saham Kita gak tau apa-apa Yaudah BIMN diri aja Iya bener Udah Iya udah kayak Main aman Udah BUMN diri Bener Bener banget Bener banget Bener Nah kalau Menurut kakak sendiri Kayak Apa sih Dari Yang bagi Dividen ini tuh Ada hubungan ke Ekonominya tuh Apa kak Jadi kan Kayak Kita tau nih Kemarin Bank mandiri bagi Dividen Kemarin Kalau gak salah 10,2 triliun Gitu ya 10,27 Nah itu kayak Setara 60% Laba bersihnya Gitu Gila gak sih Laba bersihnya aja Udah 10,27 triliun Terus Itu baru 60% Terus Kita tau juga Karena bank mandiri Itu adalah BUMN Jadi kan Ada yang namanya Saham merah putih Atau saham yang Kepemilikannya Itu punya pemerintah Dari Kontribusinya ke negara Kayaknya kita bisa Lihat Seekonomi Lebih sepatnya tuh Kita bisa lihat Kayak Dari Bank mandiri Masih Laba bersihnya Ke negara Kemarin berapa sih 6 6 triliun ya Tuh Dari VW aja tuh Udah dapet 6 triliun Kan negara Jadi kayak Nanti Pendapatan kita Mingkat 6 triliun Cuma dari Mandiri doang Terus Halus itu Karena Dibagiin juga Dividennya Ke masyarakat Atau ke pemerintah Sahamnya Ya otomatis Nanti kan bisa Meningkatkan pendapatan Masyarakatan Kalau misalnya kita Kayak bagi ke teori Ekonomi Yang Pendapatan ekonomi Dari Pendekatan Penerimaan Itu kan termasuk Kesumber Penerimaan kan Dividen itu Jadi kayak Nanti bisa tuh Meningkatkan PDB kita Terus Bagi Kayak Langsung ngeliat sih Kita kan ekonominya Emang Udah mau bangkit Kita tadi 2020-2021 ini Kemarin Sempat Resesi Dan segala macem Tapi untungnya Nggak terlalu parah Jadi kita Sekarang-sekarang ini tuh Udah menunjukkan Dibagi kalau kita Mau bangkit lagi Jadi Salah satunya Dengan ada Bank Mandiri Yang kinerjanya bagus Kayak gitu Nanti Orang buat invest Dan segala macem Iklim usahanya tuh Udah membaik Jadi kayak Menurut aku Ini kontribusinya Positif Tenggara Benar-benar Benar-benar Iya sih Nah tapi Apa ya Kalau misalkan Aku Kan kebetulan PKM aku tuh Tentang investasi Gitu kan ya kak Aku ngambil Topik tentang Investasi Nah tapi Dari data yang Aku lihat Tingkat investasi Di Indo tuh Masih Terlalu kecil gitu loh kak Masih butuh Di stimulus lagi Ya kan Nah Makanya Sayang banget Dari Apa namanya Dari Kondisi yang Kalau menurut aku sih Peluang emas banget Nggak sih Benar-benar Menguntungkan Tapi Tingkat Investasi Linterasi investasi Di Indo tuh Masih jarang Orang yang Pengen investasi Masih sedikit Gitu Iya sih Emang kan Kita lihat juga kan PDB Indonesia tuh Komponen terbesarnya Dari konsumsi kan Masih Iya Iya kan Kayak Benar Kalau konsumsi Udah nggak Main-main gitu Udah Lebih dari PDB kan Iya benar Emang sih Kayaknya investasi Kaling rendah Nggak sih Investasi Iya Iya benar Kontribusi Paling rendah Sebenernya tuh Kalau By data Aku lupa nih Datanya Untuk Lihat gimana Tapi Setau aku Di Indonesia tuh Fenomenanya masih Orang tuh Kayak punya Tabungan Punya Akut investasi Ya segala macam Dia punya Tapi Kadang emang Pemahaman mereka Terkait Fungsinya Gimana Apalagi kalau Mau Nambu Mau Investasi Itu Baiknya gimana Itu kan Mesti Rendah Pengetahuannya Makanya tadi kan Literasi keuangannya Masih rendah Tapi Setelah aku juga OJK Kayak gitu Itu udah Mulai Udah mulai Fokus Buat Mincatin Literasi keuangan Masyarakat Indonesia Karena kan Sebenernya Konsumsi itu Bagus Tapi kayak Jangka pendek Ya nggak sih Iya benar Kalau misalnya kita Kita bisa invest Lebih banyak Nanti kan Ingat nggak sih Teori ekonominya Ada kan Kalau misalnya kita Investasi Sekarang tuh mungkin Kalau saving Kan di Jangka panjang Saving akan Sambilnya Investasi gitu kan Kalau sekarang Kita banyak Konsumsi Sebenernya ya udah Pertumbuhan ekonomi kita Akan tetap bagus Tapi Nanti Dibuat Jangka panjangnya Akan lebih baik Kalau misalnya Kita tuh Banyak saving Atau banyak Investasi Karena dengan kita Saving Atau investasi itu Ada akumulasi modal Jadi kan kayak Kalau bareng modal Berarti nanti Bisa dibuat Ningkatin Ningkatin lagi Sekala usaha Ada segala Masih kan bisa Jadi kayak Emang perlu banget Kita ningkatin Literasi keuangan Iya Benar-benar Benar banget Apalagi aku juga Pernah Baca gitu Kalau misalkan Pertumbuhan ekonomi Yang Ditopangnya itu Dari konsumsi Dia cuma Bertahan dalam Jangka pendek Bener Setuju sama Yang Kak Aisyah Tadi bilang Kalau dia Dari investasi Itu bakal Ngaruhnya Ke jangka panjang Banget Nah Ngomong-ngomong Konsumsi Ini Kak Kan ada Kebijakan Pemerintah Yang sekarang Pajak mobil 0% Kakak pernah Ini gak Kakak Udah baca-baca Gitu gak Kakak tau gak Aku pernah Baca Tapi sejelas Gitu ya Kalau menurut aku sih Pajak mobil 0% Ya mobil Kalau menurut aku sih Masih barang konsumsi Apalagi kayak Mobil perbadi Gitu-gitu Yang kita pakenya Ya udah Buat ke kantor Buat kemana Jadi kayak Balik lagi Nanti emang Mungkin orang-orang Jadi pada beli mobil Tapi kan Dampaknya tadi Kita udah bahas kan Jangka pendeknya Emang positif banget Dengan kita Nikatin konsumsi Tapi Jangka panjangnya Gimana Apalagi kan Mobil Nilainya dari tahun ke tahun Itu pasti Turun Ini kan kayak Bukan barang investasi Kan Jalanan makin macet Kalau makin banyak mobil Iya gak sih Iya bener-bener Makin macet Yang ada kayak Ini kan Iya Efek domino Bener-bener Iya Ya ampun Makanya Apa ya perlu Mungkin perlu Dianalisis lagi Kali ya Buat Kebijakan yang 0% Itu Kayak Efek Efek-efek lainnya Gitu kan Kalau dari Setelah diterapkan Kebijakan itu Bakal kayak gimana Apakah Banyak Benefitnya Atau Kayak Mudorotnya Gitu Istilahnya Gitu kan Iya bener Lagian kan Pernah gak sih Baca berita Waktu itu Jakarta kan Masalah utamanya Banjir sama macet Ya kan Terus Macetnya itu Sekarang tuh Udah bisa Diatasin gitu Terus Karena macetnya Bisa diatasin Investor tuh Makin banyak Yang ke Jakarta Jadi kalau misalnya Kita tambah lagi Mobilnya Ketika Masalah macet Udah selesai Bukan selesai Udah teratasi Sedikit mungkin ya Nah Nanti investornya Kayak gimana Coba Kan orang Kalau mau bisnis Tapi Tempat dia berbisnis Itu punya masalah macet Kayak Terhambat Mungkin sekarang Ya udah emang Online dan segala macam Tapi kan Rapat bisa online Tapi pengiriman barang Emang bisa Misalnya Barang di download doang Iya bener Harus nganter Biaya transportasi Lagi Iya Mahal kan Kita Di jalan dan segala macam Itu kan Mengurangi manfaat Investasi kan Karena biaya Masih tinggi Kayak gitu Jadi kayak Bener sih Harus dipertimbangan lagi Mana Bagusnya Tapi menurut aku juga Walaupun gak 0% pajaknya Orang tetap beli mobil Gak sih Ya kan Mobil tuh masih jadi Pride orang Indonesia Kalau subscribe Berarti punya mobil Gak usah Di 0% Bener sih Bener-bener Ya Gak ngerti lah Aku ya Maksudnya kayak Belum pernah sih Kalau menurut aku Iya Harusnya daripada Kekonsumsi Kenapa Pemerintah Gak mencoba Untuk stimulus Investasinya Gitu kan ya Kebijakannya Iya Bener banget Kayak Apa sih Kemarin kan katanya Ada Omnibus Law Mau mempermudah Birokasi Dan Mempermudah Perizinan segala masing Gitu kan Iya bener Omnibus Law tuh Udah ada belum Hasilnya Kalau misalnya Masih sedikit Atau masih Gak ngaruh Banyak banget Mungkin bisa Dikasih lagi Apa gitu Kebijakan Apa yang Masih Klaim Investasi yang Positif Biar nanti Investasi Mau ke Indonesia Daripada kita Dikonsumsi terus Iya kan Tapi sih Kalau Corona Gini Gak tau deh Ada gak sih Yang beri mobil Ada aja sih Ada aja Cuman Mungkin menurun ya Mungkin karena menurun Jadi Dikasih stimulus Dengan pajak 0% Iya Iya Tapi semoga aja Iya Tapi semoga aja sih Dengan kayak Berita-berita Yang Mandiri bagi dividen Ini Bakal Apa ya Menstimulus Keinginan Masyarakat Indobuat Wah ternyata Investasi Dimandiri Oke juga nih Gitu kan Jadi Iya Gitu Gitu Bener Trigger kan Jadi kayak Kita jadi tertarik Wah Kalau misalnya Beli saham Terus Dia ngasih dividennya gede Kan Makin terpacu Buat Beli lebih banyak saham Daripada waktu konsumsi Iya Bener-bener Bener banget Kayaknya Kayaknya udah Mau habis kali ya Ke waktunya Makasih banyak banget Kak Insightnya Keren banget sih Seru diskusinya Makasih juga Udah ngajak aku Diskusi Kalau banyak diskusi Nanti Lupa semua nih Iya Lu sekalian Refresh ya Kama Sesuatu tingkat akhir Semangat Bener-bener Mungkin itu aja Kali ya Kak Semangat ya Kaskripsinya Semoga Cepat Seminar hasil Ya Kak Amin Datang ya Datang ya Siap Siap Nanti kirimin aja Kak Siap Oke Kalau gitu Dadah Assalamualaikum 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 selamat menikmati